Paskah tertangkapnya Amar Zoni karena dugaan kasus penyalahgunaan narkoba oleh tim resursi narkoba Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat 7 Juli 2017 lalu, mata publik langsung tertuju pada sosok wanita muda Ranti Maria yang merupakan kekasih dan orang terdekat dalam kehidupan Amar Zoni 3 tahun belakangan ini. Sayangnya, Ranti seolah tenggelam dan tak mau bicara hingga yang terlihat mendampingi Amar hanyalah keluarga sampai timbulah isu kalau Ranti telah memutuskan jalinan cintanya dengan sang kekasih. Namun selang 6 hari setelah Amar Zoni mendekam dalam jeruji besi, artis berusia 18 tahun itu tiba-tiba mencurahkan isi hati melalui postingan instastory-nya. Terlihat foto mesra Ranti dan Amar yang saling bertatap mata, seraya menuliskan rangkaian kalimat menyentuh hati seolah Ranti percaya bahwa kekasihnya adalah sosok yang baik dan ia pun sangat merindukannya. Baik sebuah orang yang sayang sama kamu selalu mendoakan kamu dan ada untuk mendukung kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, I'm always here, I miss you. Ketika Ranti merindukan sosok kekasih yang tengah diterpamasalah dan kini berada jauh dari jangkauannya, keluarga Amar Zoni diwakili ayahnya Henry Zoni juga sang adik-adit memberikan klarifikasi soal kondisi Amar Zoni yang diakui sangat menyesali perbuatannya. Amar yang sejak usia 12 tahun telah ditinggal pergi bundanya bisa jadi haus akan kasih sayang dan perhatian. Tangis pilu hingga ia merangkul kaki ayahnya sebagai bentuk penyesalan adalah sedikit dari kisah Amar Zoni dibalik jeruji besi dalam penjagaan ketat pihak berwajib. Maka inilah dukungan yang diberikan keluarga bagi Amar Zoni agar ia segera bangkit dari kesalahannya. Figur Amar dimulai dari dia kecil ya. Di usia 12 tahun dia ditinggalkan oleh ibunya. Terus saya karena orang-orang swasta berpindah-pindah kemana-mana, lalang-lalang ikut pindah dengan saya sejak umur 12 tahun. Sehingga terbentuk pribadi Amar, boleh dikatakan kurang kasih sayang dari orang tuanya, walaupun saya sangat sayang sekali sama dia. Tapi karena saya hanya single parent istilahnya, di samping mencari kehidupan, juga untuk mendidik dia. Terus terjadi kejadian begini, saya terutama sangat betul-betul sangat syok sekali. Dan seperti kebanyakan kita juga tidak akan menyangka Amar bisa korban dari istilahnya kenakalan remaja atau berang-barang haram ini kan. Amar secara pribadi menangis, merangkul kaki saya. Dia berjanji dengan sum-sum-sum akan tidak melakukan lagi perbuatan ini. Tidak akan lagi meng-sumsi barang-barang tersebut. Memang saya terpukul, sangat terpukul, pasti. Tapi saya sebagai orang tua tentu akan menaikkan mental anak saya. Karena dia bukan seluruh-seluruh penjahat hina betul gitu. Jangan psikologisnya jangan begitu. Jadi saya bilang sama dia, ya kamu harus bangkit. Karena yang kamu lakukan ini bukan kiamat dunia, bukan gitu loh. Kejahatan sih kejahatan, tapi bukan kejahatan yang ekstraordinari kayak gitu. Hanya perbuatan jahat kepada diri sendiri. Bukan perbuatan jahat kepada makhluk lain, kepada orang. Itu baru kejahatan besar. Kalau kepada diri sendiri, ini mah kejahatan. Tapi bukan kejahatan yang berlebihan. Karena mungkin semua kita gak ada yang gak salah. Jadi hanya salah hilap gitu. Untuk support, kita sebagai adik-adiknya, Arman, saya, Panji, juga selalu support Bang Amar. Gimanapun keadaan Bang Amar, posisi Bang Amar, salah atau benar Bang Amar, kita selalu support Bang Amar gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.